Iyumna wiasatua, woka tuwarie Meimokariyata kumoyak, koyake yaikoyake Meta opang Minahasawaya Channel Disclaimer Yang ada di dalam konten video ini adalah Rangkuman dari berbagai sumber yang menjadi versi Minahasawaya Channel Jika ada perbedaan sudut pandang, silahkan ikuti versi yang menurut Anda benar Please enjoy this video Siri Wangkotabea, Karapi Karya, Minahasawaya Channel Di konten video kali ini, admin akan membahas mengenai perempuan atau wiwoneketer honga as Minahasa Kami bangsa Minahasa punya sejarah sendiri akan para pahlawan perempuan di Minahasa Land Yang sudah terlebih dahulu ada sebelum Kartini hidup Karena ketika Kartini masih umur 2 tahun, di Minahasa Tomohon sudah ada sekolah nona major school Dan sebelum Kartini lahir di Minahasa, kaum wanita punya status derajat yang sama dengan pria Bahkan, leluhur wanita Minahasa yang bernama Apoengpung Karma adalah pendeta walian agama malesung tertinggi Wilhelmin Jakomina Minwaworuntu Waroka, tahun 1870-1920 ialah perempuan pribumi Minahasa pertama yang menjadi guru sekolah Anak perempuan dari kepala distrik Kawangkoan Mayur, H.A. Waroka Menikah usia 15 tahun dengan Exavrius Walewangko, Pius Waworuntu, yang belakangan menjadi kepala distrik Sonder Ibu 8 anak, 2 perempuan menjadi guru, ada hukum kedua di Manado, dan seorang menjadi wali kota Manado Beliau adalah guru wanita pertama di Mesa School Tomohon Pendeta Yang Lawarier, kelahiran Rotterdam, 10 November 1840, terkenal sebagai seorang tokoh pendidikan besar di Tomohon Yang Lawarier tiba di Tomohon, 22 November 1868 Beliau meneruskan pekerjaan pendeta Nikola Asvilopwelken Lawarier pada tanggal 1 November 1881, mensponsori pembukaan Mesa School Sekolah Nona di Kuranga, Talit, Tetomohon Lalu sebagai imbangannya didirikan Hisyangan School di Talit untuk asrama dan rumah direktur dan persekolahan di Paselatan di samping gereja besar Sebagai kepala sekolah, Mesa School adalah Gis Berta C. Krup dengan murid pertama 33 orang, beliau biasa dipanggil Nona Berta, dan beliau dimakamkan di dekat kubur pendeta Welkendita Lete Sekolah ini telah digabung dengan Yongan School menjadi Lawarier School yang terkenal Tomohon di masanya jadi pusat kegiatan Endis Cekek, dengan adanya Stovil dan Sekolah Nona Selain pusat kegiatan Zending yang masih mempertahankan Quextual for Ronderwijers and for Rangers di Kuranga sekolah lain Para Zenling banyak menghasilkan tenaga-tenaga cendekiawan pertama dalam jabatan mereka sebagai Direktur Quick School Koranga adalah hari C. Kruid 1886-1889 yang telah ke Batak A. Hulstra 1889-1890 J. H. Ribang Roker 1890-1926 H. BN Stankate 1926-1927 Dan Yan Modder 1927-1930 Selain itu ada pendeta Mons yang bertugas tahun 1895-1896 Lalu Zendelinga Limburg yang tahun 1893 jadi kepala Yongan School Untuk itu di tahun 1881 dibuka Sekolah Wanita Mesa School atau Sekolah Nona di Kuranga Khusus untuk anak-anak wanita dari orang terkemuka Awalnya sekolah ini memakai gedung sekolah guru ketika sempat ditutup lalu dipindah ke Kaaten Sekolah tersebut merupakan SD 6 tahun berbahasa Belanda lengkap dengan asrama Sebagai imbangan dari sekolah raja Hofden School yang dibentuk pemerintah Belanda di Tondano Hingga sebelum Perang Dunia II di Tomohon terdapat sebuah sekolah taman kanak-kanak Frobel Kini Tekasyon di Teletek yang berdiri sejak bulan November 1935 Sementara untuk pengajaran rendah Logger on the Rouges Terdapat sekolah-sekolah dasar berbahasa Melayu Seperti Volkskool, Inlands Dua Ekal Dan Fair Volkskool, sekolah Zending yang berbahasa Melayu Kebanyakan dibangun oleh Zending Sekolah ini disediakan bagi anak-anak rakyat jelata kebanyakan Ada SD 3 tahun, 5 tahun, dan 6 tahun Seperti sekolah berbahasa Melayu milik Zending Yang terkenal dengan julukan Sekolah Ondap Al-Undap di Kamasi Kini Kompleks Asrama RSU Betasda, dan lain-lainnya Sekolah rakyat yang didirikan pemerintah Belanda di Tomohon Antara lain, sekolah kelas 2 Tue di Inlandsi School 5 tahun Milik Gubernemen nomor 1 di Paselaten Untuk nomor 2-nya di Asdian 2 Matani 3 kini Sekolah kelas ke-1 Terste Inlandsi School hanya terdapat di Manado Jadi, ketika Kartini masih umur 2 tahun Di Minahasa Tomohon sudah ada sekolah khusus wanita Ketika Kartini belum lahir Di Minahasa, satu strata wanita adalah sederajat dengan pria Apakah hanya karena surat menyurat penpal antara Kartini Dengan teman Londonnya di Holland Jadi dasar diangkat jadi pejuang emansipasi wanita di Indonesia Van Deventer, seorang tokoh politik Belanda Mengumpulkan surat-surat Kartini Dan terkesan, sehingga mewujudkan kata-kata di surat Kartini itu Menjadi yayasan Kartini Sekolah untuk wanita pribumi Jawa Jadi, Kartini baru masih memimpikan akan perempuan di Jawa Bisa Sekolah Namun yang mewujudkannya itu adalah Van Deventer Itu pun setelah Kartini wafat Lalu itu kenapa Wanita dari Minahasa Seperti ibu Minwaroka, ibu Wallanda Maramis, dan lainnya bagaimana Mereka lah yang jelasnya Tepahlawan emansipasi wanita yang sebenarnya Maria Wallanda Maramis Juang Wanita dari Minahasa Indirikan sekolah untuk kaum wanita Maria Walanda Maramis adalah anak bungsu dari tiga bersaudara yang lahir pada 1 Desember 1872 di Desa Kemawilayah Pesisir Timur Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Maria Walanda dikenal sebagai sosok pejuang emansipasi wanita di Minahasa. Dia mendirikan sebuah organisasi yaitu perkumpulan ibu kepada anak temurunannya Pikat yang bertujuan menjadikan perempuan khusus Minahasa menjadi perempuan yang terampil dan serdas. Maria Walanda Maramis memiliki seorang kakak perempuan dan seorang kakak laki-laki. Keluarga mereka hidup sederhana. Ayahnya hanya seorang pedagang. Ayahnya hanya seorang pedagang. Kehidupan Maria baik-baik saja, hingga sebuah wabah bernama kolera datang merenggut nyawa kedua orang tuanya. Maria dan kedua saudara kandungnya kemudian dibesarkan oleh pamannya, Mayor Ezo Rotin Sulu, seorang kepala distrik yang disegani para warga. Maria Walanda dan kakak perempuannya yaitu Anshi dimasukkan ke sekolah Melayu atau sekolah desa. Kakak Maria Walanda yaitu Andris Maramis dimasukkan oleh pamannya ke sekolah Raja Hofden School di Tondano. Siswa di sekolah Raja tersebut mempelajari lebih banyak ilmu pengetahuan daripada siswa sekolah desa. Lulusan sekolah itu juga diharapkan akan menduduki jabatan dalam pemerintahan peribumi. Perbedaan kesempatan dalam bidang pendidikan antara Maria Walanda dengan kakaknya Andris menimbulkan banyak pertanyaan dalam pikiran Maria. Maria Walanda merasa pendidikan yang dilakukannya di sekolah desa tidak membuat dirinya berkembang. Apa yang terjadi di Minahasa merupakan dorongan awal dalam diri Maria Walanda untuk memperjuangkan nasib kaum perempuan. Ia mengawalinya dengan mempelajari bahasa Belanda. Maria menikahi pria bernama Joseph Frederick Kalusung Walanda, seorang guru yang baru saja menyelesaikan pendidikannya di sekolah pendidikan guru di daerah Ambon. Saat itu Maria Walanda ikut tinggal bersama suaminya di sebuah desa kecil yang bernama Maumbi. Maria adalah istri yang cerdas. Ia bisa mengerjakan semua urusan rumah tangga, mulai dari mencuci, memasak, melayani tamu, bahkan bahasa Belandanya mulai lancar. Di desa Maumbi, Maria bertemu keluarga bangsa Belanda yaitu keluarga Tenhoff yang merupakan pendeta penyebar agama protestan. Istri dari pendeta Yantenhoff sering bertanya tentang adat istiadat dan kebudayaan minahasa. Sebaliknya, Maria sering belajar tentang sopan santun, hak, dan kewajiban seorang perempuan padanya. Ibu Tenhoff mengajari Maria tentang ilmu kesehatan, ilmu mendidik anak, cara memelihara rumah, ilmu disiplin dan ketertiban, ilmu keterampilan perempuan, dan ilmu lainnya. Saat itu, cita-cita Maria adalah mengajarkan ilmu yang ia dapatkan dari ibu Tenhoff pada perempuan-perempuan di dasanya, anak-anaknya, bahkan kepada seluruh perempuan berdarah pribumi minahasa. Perginya guru Maria membuat ia pindah ke kota Manado. Buah pernikahannya dengan Josep adalah tiga anak perempuan dan satu anak laki-laki, namun telah meninggal. Di Manado, suami Maria, Josep menjadi guru di sekolah rendah Belanda, yang nih Holland Indie School. Anak perempuan Maria juga diberikan kesempatan untuk sekolah di sana, walaupun banyak drama terjadi saat memperjuangkan anak-anaknya bersekolah sana, bahkan Josep sempat dipecat. Selanjutnya, kedua anak Maria Walanda melanjutkan pendidikan ke sekolah Mulo di Batavia. Maria Walanda membuat organisasi perkumpulan ibu kepada anak temurunannya Pikat pada tanggal 8 Juli 1917 di Manado Minahasa. Maria Walanda juga sering mengirimkan karya tulisnya ke koran, salah satu karyanya Cahaya Siang. Maria menyalurkan kemampuannya dengan mendirikan sekolah kerumah tanggaan di Minahasa dengan kerjasama dari anggota pengurus Pikat. Namanya sekolah pikat atau sekolah rumah tangga disebut dengan Huishoed School. Tujuan dari sekolah ini adalah untuk dapat mendidik kaum perempuan Minahasa, bukan hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga terampil. Baik menjaga diri sendiri bagaimana cara hidup sehat, untuk lingkungan, termasuk kesiapan mentalnya, baik jasmani maupun rohani sebelum berumah tangga. Ia pun juga mendorong agar perempuan Indonesia mendapatkan hak yang sama dengan kaum laki-laki di bidang pendidikan, bahkan sampai sekolah ke Jawa. Pada saat tubuhnya semakin lemah, ibu Maria Walanda membisiki Minahasa Mulang yang merupakan pengurus Pikat. Dan kata-kata terakhirnya adalah, jagalah dan peliharalah baik-baik anak bungsuku Pikat. Setiap 1 Desember, banyak orang yang memperingatinya sebagai hari ibu Walanda Maramis. Untuk mengenang beliau, maka dibuatlah patung inu dan anak serta, nama jalan Walanda Maramis. Selain itu, nama ibu Maria Walanda digunakan untuk rumah sakit umum daerah Minahasa Utara, yang namanya menjadi RSUD Maria Walanda Maramis. Bersyukurlah wanita-wanita di Minahasa. Oleh karena bangsa Minahasa nyanda dijajah oleh Naterland, dan status derajat bangsa Minahasa adalah sederajat dengan bangsa-bangsa di Eropa dikala itu, maka wanita Minahasa berhak mempunyai pendidikan tinggi dan bersekolah di Eropa. Bangsa Minahasa memiliki banyak perempuan yang berprestasi, dimulai dengan menyebut leluhur Minahasa Karma Lumimut. Apokaroma adalah pendeta agama malesung tertinggi atau walian wangko. Apolumimut kemudian menikah dengan Apotoar. Dari Toar dan Lumimut ini terbentuknya bangsa Minahasa. Selain Apolumimut dan Apokarima, ada banyak juga perempuan Minahasa yang memiliki semangat kejuangan yang tinggi dan menjadi tonggak dalam sejarah di Minahasa sekaligus menjadi legenda. Mereka itu adalah Pingkan Tiwau dari Buyungon, Pingkan Mugogunoi dari Tanawangku, Ratu Oki dari Tambatu, Muki Konda dari Pasang Ratahan, dan lain sebagainya. Pada era sekarang ini, dimulai dari zaman Indonesia di jajah bangsa Belanda, memperjuangkan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan di Minahasa, sewada perempuan Minahasa yang mampu mengukit sejarah. Mereka adalah Wilhelmin Warokamin, seorang guru wanita pertama di Misjaskul Tomohon. Maria Walendamaramis, seorang pemerhati masalah sosial kaum perempuan, Minahasa yang kemudian mendirikan pikat. Juga, Hulan Kajis Rachel Wilhelmin Ratulangi, kakak kedua Dr. Sam Ratulangi, dan istri Mayuraha Desupit, menjadi perempuan di Hindia Timur pertama yang mendapat tijasaka. Akli Namtenar, tahun 1898. Hulan Ratulangi, menjadi perempuan di Hindia Timur pertama yang berhasil memperoleh ijasa Hulpakte tahun 1912. Juga ada Nona Mredyodo, wanita di Hindia Timur pertama yang lulus di Uropesi Obdacted. Nyonya Pandian, singa betina dari Minahasa. Mantan Ketua Umum Pucuk Pimpinan Kerapatan Gereja Protestan Minahasa KJPM, Dr. Meri Thames, tercatat sebagai dokter perempuan pertama di Hindia Timur, lulusan Stovia tahun 1922. Dr. Enawaru, dokter perempuan ketiga di Hindia Timur, lulusan Stovia tahun 1924. Dr. Dimawey Demuler, dokter perempuan kedua di Hindia Timur, lulusan NIAE Surabaya tahun 1924. Juga, Prof. Dr. Annie Abbas Manopo adalah sarjana hukum perempuan pertama di Hindia Timur, lulusan HKS Betevia tahun 1934. Juga, Guru Besar Wanita Pertama di Hindia Timur. A. M. Tiin Wawaruntu, anak Al Wawaruntu, menjadi wali kota perempuan pertama di Hindia Timur tahun 1950. Antone Tewaroh, anggota parlemen perempuan pertama di negara Indonesia Timur. Dr. Agustina atau Akrep Disapa Zus Ratulangi, anak Sam Ratulangi, menjadi anggota parlemen perempuan dan termuda di Hindia Timur. Dan masih banyak lainnya perempuan Minahasa yang hebat-hebat. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai pahlawan emansipasi wanita yang sebenarnya wewen keterkonga Asto Minahasa. Tekan gambar jempol. Aktifkan loncengnya. Makasih Soba Uni.